selamat datang di channel saya stek responsivity making state and learn hari ini kita akan mengejarakan salah satu komponen yang sering dipijarakan di consumer group yaitu kredit pasar tapi sebelumnya tentunya juga teman-teman harus familiar dengan yang istilahnya adalah term of payment atau yang kita sebut dengan TOP TOP adalah kredit yang diberikan dari principal atau dari pabrik kepada distributor itu kisarannya ada di 14 sampai 30 hari kurang lebih lalu kita ada isilah kredit pasar kredit pasar adalah kredit yang diberikan dari distributor kepada toko itu kisarannya adalah 0 sampai panjang 45 hari jadi TOP dari principal atau pabrik kepada distributor kredit pasar itu dari distributor distributor ke toko nah dalam prakteknya seringkali distributor komplain kepada kita sebagai principal adalah kenapa toko A diberikan kredit pasar lebih besar daripada TOP yang diberikan kepada distributor distributor ambil contoh misalnya principal memberikan kepada distributor itu 30 hari totalnya tapi ada beberapa toko itu diberikan 45 hari karena memang secara perjanjian toko tersebut harus diberikan senilai tersebut bagaimana cara kita menjawab persoalan ini oke mari kita ambil cash di bagian ini teman-teman bisa melihat bahwa di kolom C itu ada kredit yang kredit pasar dari distributor kepada toko jadi pemahamannya ada di kolom D yaitu 12 hari 0 hari 12 hari 14 hari 21 hari 26 hari 30 dan 45 jadi untuk menjawab ini teman-teman harus buat bagian seperti ini karena tidak semua toko diberikan kredit 45 hari namun ada yang 30 hari 26 hari 21 hari itu beragam lalu masukkan average di sebelah kanan atau di kolom E ini average rupiah yang COD 434 juta 12 hari kredit ke toko 9,8 M 14 hari 2,2 M 21 hari 1,8 M 30 hari 2 M yang 45 hari 1,2 ternyata yang 45 hari hanya 1,2 M langkah pertama adalah membuat kontribusi dari masing-masing caranya ini total 100% paling besar ternyata ada di kredit 12 hari dan 26 hari lalu kalikan hari atau TOP dengan kontribusi lalu muncullah 20 hari jadi ternyata TOP yang prinsiple berikan kepada distributor itu 30 hari dibandingkan dengan kredit pasar yang diberikan kepada distributor ke toko dari distributor ke toko itu hanya 20 hari secara total jadi sampaikan ini ke mitra kita distributor bahwa dengan memberikan kredit 45 hari untuk beberapa toko itu tidak tidak mengurangi atau tidak memperbesar kredit pasar secara total karena nyatanya adalah kredit pasar yang diberikan distributor ke toko jauh lebih kecil dibandingkan TOP yang diberikan oleh principal oke sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Kacau Metasas take responsibility make your mistake and learn kemudian kemudian